Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama Channel karir kedua Teman-teman, kali ini saya akan Berbagi pengalaman Bagaimana Cara membuat Foil evaporator water killer Pengalaman ini Kami peruntukan bagi teman-teman Yang mengguluti Di bidang Hidroponik Aquarium atau ikan hias Aquascape Dan lain-lain yang berhubungan Dengan perubahan suhu Pada air Teman-teman, kali ini Saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara mengerol Atau menggulungan Foil evaporator Water killer Model pegas Bagaimana cara Penyambungan Baut untuk pegangan pada Manipul saat pengisian Freon Lanjut Bagaimana Untuk melapisi Foil evaporator Agar Mengurangi Korusi Daripada Foil evaporator itu sendiri Ya teman-teman Mari kita mulai teman-teman Bagaimana caranya Ya ikuti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Justru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! pembuatan coil evaporator water dealer yang dimulai dari penggulungan pengorolan atau pengorolan kemudian pengerasan baut untuk pegangan pengisian freon kemudian juga sampai dengan ini sudah kami plating ya atau kami lapisi dengan nikel yang mana kita tahu nikel adalah untuk pelapisan mengurangi korosi paling tidak ini tidak sebaik daripada titanium namun teman-teman ya kita sudah melapisi sudah mempunyai tamen untuk korosi karena ini kita buat lapisannya untuk beberapa kali teman-teman ya untuk mengurangi korosi daripada evaporator ini sendiri teman-teman ya untuk pengerjaannya teman-teman ya bagaimana apakah ini sudah berfungsi ya teman-teman ya karena saya juga bikin untuk beberapa buah ya teman-teman ya ini kita mulai teman-teman ya ini teman-teman ya kehidupan teman-teman ya 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 yang dijawabkan teman-teman ini saya jelaskan teman-teman ya ini saya buat mesin water tiller disini adalah pompa kulkas dengan 1.5 HP kemudian disini kondensor ya kawan-kawan ya kondensor kemudian disini kemudian disini termostat ya kawan-kawan ya termostat yang tujuannya yang nantinya kita letakkan pada evaporator dan disini adalah termostat juga yang nanti kita pisahkan kita letakkan di airnya sampai dimana airnya teman-teman ya nah kawan-kawan inilah ini sudah mulai bekerja ya teman-teman ya ini dingin sekali teman-teman ya nah ini ya evaporator sudah berfungsi teman-teman ya sekarang saya masukkan air teman-teman ya ya saya masukkan air teman-teman ya selamat menikmati 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 Dan kami akan Buatkan Ciller Ciller untuk perubahan seluruh Dengan Mesin yang kami buat Ya teman teman Itulah teman teman hasil yang Kami Buat Untuk teman teman Yang sudah subscribe serta live nya Saya ucapkan banyak banyak terima kasih Karena berkat bantuan teman teman Saya Termotivasi untuk membuat Konten konten berikutnya Dan bagi yang belum Mohon bantuannya Untuk subscribe nya Jangan lupa Mencet lonceng nya Untuk mengikuti konten konten Kami berikutnya agar Tidak ketinggalan Buat teman teman Sesama teknisi Serta pencinta Yang berhubungan dengan Seluruh temperatur air Horawat saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati